Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Melani Subarni, melantik dan mengukuhkan Siti Nahziah sebagai Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK, PJ Ketua Pembina Posyandu, dan Bunda Paut, Kota Subulus Salam. Pada selasa 28 Mei 2024, prosesi pelantikan dan pengukuhan berlangsung di Meligo Gubernur Aceh, di Banda Aceh. Dalam sambutannya, Melani berpesan agar ketua yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam menyukseskan berbagai program yang ada. Melani juga mengingatkan ketua yang baru dilantik dapat menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi perempuan independen dalam menjalankan fungsi organisasinya. Lebih lanjut, Melani mengatakan pengurus di Kabupaten Kota hendaknya tahu, mau, dan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keluarga berkualitas dalam aspek moral, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup. Lebih lanjut, Melani mengatakan kepada Ibu Naziah yang baru saja dilantik sebagai Ketua TPPKK, Ketua Pembina, Posyandu, dan Bunda Paut Kota Sebuluh Salam, agar mampu membina dan membimbing serta mengarahkan kader agar menjadi sumber energi di level gampong dan juga semakin tangguh dalam mensejahterakan warga. Baik satu, satu, dua, lagi bu, satu, dua, satu lagi semangat bu.